Saidina Habibullah akan menangis bila mengingat gurunya Nur Muhammad Al-Badawani dan ia akan mengatakan kepada para pengikutnya Kalian tidak melihatnya, jika kalian hidup di zamannya kalian akan memperbarui iman kalian atas kekuasaan Allah yang telah menciptakan manusia sepertinya Saidina Habibullah juga mengatakan Penglihatan Syainur Muhammad Al-Badawani sangat detail dan akurat Ia dapat melihat lebih baik dengan kalbunya dibandingkan dengan apa yang bisa dilihat orang dengan matanya Ketika aku berada di hadiratnya, beliau berkata Wahai anakku, aku melihat jejak-jejak persinaan dalam dirimu Apa yang telah kau lakukan pada hari ini? Aku berkata, wahai Syekhu, ketika aku mendatangimu mataku melihat seorang wanita di jalan Beliau berkata, lain kali berhati-hatilah dalam melindungi matamu Syekh Habibullah berkata, suatu ketika aku sedang dalam perjalanan menemui Syekh aku melihat seorang pecandu alkohol di jalan Ketika aku bertemu dengan Syekh, beliau berkata kepadaku aku melihatmu dalam jejak-jejak alkohol Dari sini aku sadari, bahwa segala sesuatu di hidup ini memantul dari satu orang pada orang lain Jadi, kita harus menjaga diri kita agar senantiasa bersih sepanjang waktu